dan agar bersyukur kepada Allah wa syukur ni'matallahi alaikum wa syukur ni'matallahu bersyukurlah atas ni'matallahu subhanahu wa ta'ala in kuntum iyahu ta'budun jika kalian benar-benarnya kepada Allah beribadah dan disini memang sangat antara syukur dengan ibadah karena beribadah hanya kepada Allah inilah syukur yang paling besar syukur kepada Allah itulah syukur yang paling besar bersyukur kepada Allah adalah hanya beribadah kepada Allah maka kalau hanya beribadah kepada Allah nisaidhi akan bersyukur kepada Allah makanya wa syukur ni'matallahu in kuntum iyahu ta'budun kalau memang kamu hanya beribadah kepada Allah maka bersyukurlah kepada Allah bukan kepada yang lain ya karena yang memberikan ni'mat Allah yang memberikan kebaikan Allah yang memberikan kelapangan rezeki buah-buahan hasil panen hasil usaha semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukur pada Allah inilah ibadah pada Allah dan bernama bersyukur kepada Allah itu bagaimana manusia yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah karena inilah Allah erat sekali disini jelas sekali wa syukur ni'matallahu in kuntum iyahu ta'budun jadi ibadah itu ungkapan syukur kita ibadah kepada Allah itu buktu syukur kita kepada Allah dan kalau kita hanya beribadah kepada Allah misalnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus hanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita memang beribadahnya kepada Allah karena orang yang beribadah kepada Allah dia yakin yang memberikan rezeki Allah sehingga dia mensyukuri Allah dengan beribadah karena Allah menyatakan ketika Allah sudah memberikan ni'mat Allah merintahkan ibadah sunyi kami telah berikan ni'mat kepada kamu ni'mat yang banyak maka sholatlah untuk Allah wanhar dan berkorbanlah ya kan Allah memberikan sholat dan berkorban setelah Allah memberikan ni'mat dan ini sudah menjadi hikmah Allah setelah Allah memberikan ni'mat-ni'matnya Allah perintahkan apa? ibadah ya kan? karena inilah metode Allah untuk membawa manusia itu mau beribadah pada Allah ditunjukkan dulu ni'matnya ya Allah menunjukkan ni'mat Allah menunjukkan ni'mat-ni'matnya pemberiannya kepada manusia Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian lalu Allah berikan ilmu lalu Allah berikan dunia ya kenapa? ibadah pada Allah dibawa untuk beribadah ya demikian pemirsa biasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia ni'mat yang banyak karunia itu adalah supaya manusia bersyukur kepada Allah dan termasuk bersyukur kepada Allah mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka ya mengikuti sunnahnya tidak mendustakannya apalagi sampai menghinanya merendahkannya atau mengkufurinya na'udzubillah